Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya Jika teman-teman melihat tempat ini, pasti sudah paham kan? Ini adalah tempat di mana tanaman-tanaman dijual Memasuki tempat ini, kita disambut dengan kolam air mancur khas Maroko Berada di tempat ini, buat saya sih asik-asik aja Karena saya dapat melihat berbagai aneka jenis tanaman Saat saya bertemu dengan penjual tanaman, bapak penjualnya menanyakan Apa yang kamu butuhkan, tanaman untuk interior atau eksterior? Saya jawab, saya hanya ingin membeli tanah dan pot Tapi boleh nggak saya ambil video di tempat ini? Bapak penjual tanamannya sih oke-oke saja Jadi, mulai deh saya berkeliling Adeka pot ini beragam-ragam jenisnya dan bentuknya Yang terkecil dijual dengan harga 10 dirham Setara dengan 15.000 rupiah Sedangkan untuk ukuran pot yang sedang ya Itu harganya 30 dirham Setara dengan 45.000 rupiah Dan itu sudah diberikan tanah yang dicampur dengan pupuk oleh bapak penjualnya Untuk ukuran yang besar, saya nggak tahu ya Karena saya nggak beli pot ukuran besar Jadi, tinggal dipilih deh Sesuai selera dan sesuai kebutuhan Yang pasti harganya harus cocok dengan dompet kita ya Di bagian kaktus ini, langkah saya dan putri saya terhenti Gemes melihat aneka kaktus mungil ini Kaktus sangat terkenal dengan cirinya sebagai tumbuhan berduri Kaktus merupakan tumbuhan sukulen Apa sih tumbuhan sukulen? Tumbuhan sukulen adalah tanaman yang dapat menyimpan air di bagian yang berdaun Nah, kaktus ini juga termasuk tumbuhan sukulen yang terbesar di dunia Yang terdiri dari lebih dari 2.000 spesies dan 130 genus Di tempat ini dijual kaktus beraneka ragam Dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar Dari yang harganya hanya 10 dirham sampai dengan kurang lebih kemarin yang saya tanyakan 250 dirham Karena gemes, jadinya saya membeli aneka kaktus dengan ukuran kecil Ya, coba-coba Kenapa saya bilang coba-coba? Karena sejak tidak tinggal di Indonesia, saya tidak pernah bercocok tanam lagi Ya, maklum karena kami tinggal di apartemen Tapi nih, harusnya tidak ada alasan Karena beberapa teman saya yang tinggalnya di apartemen masih bisa tuh bercocok tanam Mungkin saya sudah tidak berminat lagi ya mengurus tanaman Dulu waktu masih tinggal di Indonesia, di rumah sendiri Saya suka menaruh tanaman hias, membeli tanaman berbuah Semoga ada saatnya nanti untuk saya bisa bercocok tanam kembali Tetapi kalau boleh milih nih, saya lebih memilih untuk menanam seperti sayuran dan buah-buahan Ya, tanaman hias untuk dalam rumah sih boleh juga ya sebenarnya Seperti yang ada di video ini Saat ini saya berada di area tanaman-tanaman untuk di dalam ruangan Saya mencari bunga anggrek di tempat ini Jadi teringat pada tahun 2012, saya pernah nih ke tempat penjualan tanaman seperti ini Saya lihat ada bunga anggrek putih Saya tanya, harganya berapa? Ternyata harganya wow Dihargai 250 dirham, tinggal dikali dengan 1.500 rupiah Itu 10 tahun yang lalu ya, kalau saat ini saya tidak tahu harganya berapa Berada di tempat ini mata jadi sejuk ya, karena yang dilihat serba hijau semua Saat asik berkeliling, bapak penjual tanaman menghampiri saya Berkata, Madam, pot dan tanahnya sudah siap Padahal sih, lebih lama juga gak apa-apa, karena saya betah di tempat ini Selesai membayar, saya pun bergegas pulang Menuju pulang, ditemani dengan cuaca yang mendung Padahal tadinya sempat panas Entah kenapa, cuaca seperti ini nih yang bisa membuat kondisi badan kita jadi bisa kurang sehat Teman-teman sekalian, saya undur diri dulu ya di cuaca yang mendung ini Semoga teman-teman menjaga kesehatan semua Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih, masa lama Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih, masa lama